Intro Yo guys pada video kali ini gue bakal nunjukin caranya untuk boost performa hp menggunakan string set prop dan ya lanjut aja ke videonya jadi sebelum lanjut ke videonya gue bakal minta buat subscribe channel ini dan jangan lupa like, komen, dan share kalau misalkan kalian terbantu dengan cara-cara seperti ini dan ya maaf baru bisa upload lagi karena ya belakangan ini lagi banyak urusan dan ya disini gue bakal bagian string baru yang mana cukup membantu untuk performa hp kalian karena belakangan ini juga gue lagi push rank apex mobile dimana ya kita tau lah game itu berat sekarang jadi cukup membantu lah buat gue sampe ke rank master sekarang dan ya pertama gue bakal ngejawab dulu nih komenan yang sering muncul kemarin yaitu misalkan udah dimasukin stringnya langsung cabut aja usbnya atau tidak ya jawabannya iya dan yang kedua untuk LADB ya maka LADB ini sama aja cara pemasangannya yang ketiga ini bisa di game ini nggak game ini nggak ini universal sifatnya yaitu ngebush HPnya bukan ngebush sebuah game jadi ya work all game all device ini nggak butuh root dan pas lagi dimasukin string ini dalam keadaan mati atau nyala dalam keadaan nyala bukan mati jadi ya langsung aja disini ada aplikasi minimal adb facebooknya nanti buat link downloadnya gue taruh di deskripsi seperti biasa langsung aja diklik kanan disini ada tulisan run as administrator kalian mecet dan yes nah disini langsung aja seperti biasa kita nggak perlu adb devices ya sebenernya cuman kalau buat kalian mau ngecek nih apakah device kalian sudah terhubung atau belum ke bisa ketik adb devices disini kan udah list of device attached karena gue sudah ya ada sering pakai dan PC gue udah mengenali HP gue jadi sudah ke attach gitu jadi langsung aja ke adb shell kalau yang di LADB setahu gue langsung ke adb shell aja jadi ya ini sedikit berbeda aja cuman sisanya sama untuk memasukin string dan lain-lain diun langsung aja ke string pertama disini ada hardware stabilizer disini ada dua string yaitu set prop debug mdpcoms.logs dan juga ada set prop debug mdpcoms 4k2k split nah disini apa ini ini keduanya jadi gue sebutin dulu buat yang pertama ini fungsinya ini hanya bekerja untuk yang kemarin komposisi type-nya menggunakan din menggunakan apalagi itu situ di menggunakan mdp jadi fungsi dari mdpcoms string ini dua ini itu untuk namanya menstabilkan penggunaan antara GPU dan CPU supaya enggak ada namanya overload atau overused gitu dan buat yang kemarin cuman pakai apanya komposisi type-nya cuman pakai CPU atau enggak cuman pakai GPU ini enggak or karena ini sifatnya adalah multi-depth atau kedua padanya kedua harga tersebut berjalan bersamaan jadi buat yang kemarin komposisi GPU atau CPU bisa skip aja buat yang sering pertama cuman buat yang kemarin pakai din pakai situ di atau maka mdp ini bisa bisa dicoba gitu untuk lebih menstabilkan lastring ketiga sering tersebut gitu jadi lanjut aja di sini ada velunya ya kalau satu itu dinyalakan 0 dimatikan Bang ini kan untuk menstabilkan ngapain dikasih value 0 gitu pertama ini sifatnya adalah mengoptimai secara otomatis gitu otomatis dan beberapa perangkat itu bisa nggak cocok karena ia namanya otomatis jadi dia sama seperti di PC lah gitu kita lebih sering nge-boost secara manual ketimbang otomatis kayak misalkan di Windows ada namanya game mode itu biasanya dimatiin nama user PC karena itu ngoptimai otomatis dan kadang malah bikin lebih ngelag gitu jadi di sini ada velunya bisa 0 bisa satu jadi coba aja mana yang lebih meningkatkan performa karena setiap HP beda juga sebenarnya settingannya untuk di gua untuk mdp logs ini karena dia sifatnya itu menyimpan data pengoptimalan jadi gua set di nol aja karena gua nggak mau bikin RAM gua lebih bekerja untuk cuma nulis lognya jadi gue set nol aja nah kalau udah muncul dollar lagi berarti ini bekerja ya gitu udah masuk bisa kalian cek di set edit gitu set edit bagian Android propertize itu bakalan ada stringnya nanti masuk yang kedua untuk set prop debug mdp.com ini karena gua butuh gitu butuh dioptimalkan penggunaan antara CPU dan GPU nya di sini gua bakal pakai ke satu nah lanjut di sini gua bakal ke processing stabilizer di sini ini fungsinya itu adalah untuk mengoptimai semua string yang udah kalian masukin dari versi pertama sampai versi ketiga Oh ya ini sekaligus ngejawab ya jadi nggak perlu dihapus sering yang lama itu bisa kalian pakai terus-terusan aja gitu mau dari part 1-part yang sekarang itu digabung enggak ada masalah enggak bakal menrok dan ini rest kalau di restart itu bakalan hilang enggak usah nanya lagi ya capek gue di jawabnya serius nih gabung jadi untuk proses stabilizer itu velunya ada satu sampai ke tujuh dicoba satu-satu mana yang paling meningkatkan performa mana yang paling menstabilkan semua string yang udah kalian masukin untuk mengetahui apa ya ketinggal kecocokannya kalian bisa coba dari value tertinggi dulu yaitu tujuh kalau misalkan tujuh udah nyaman ya udah ngasih ganti lagi gitu cuman kalau belum nyaman itu bisa kalian turunin satu persatu sampai dirasa penstabilan ini udah cukup pas lah di-enter dan lanjut ke string terakhir di sini ada GPU compression logik jadi di sini adalah kan kalau di HP itu ada yang namanya empat kali MSAA itu yang memaksa empat kali MSAA itu fungsinya kan untuk meningkatkan GPU supaya bekerja menghasilkan grafis lebih bagus nah di sini ini ada string untuk melakukan sebaliknya yaitu mengkompres gitu mengkompres tekstur dari hal yang dirender oleh si GPU di sini ada velunya satu untuk on dan nol untuk off jadi ini fungsinya simple gitu kalau empat kali MSAA di HP untuk memperbagus grafis ini fungsinya untuk memperjelek grafis fungsinya apa ya supaya GPU nya enggak terlalu berat enggak terlalu panas bikin HP enggak terlalu overheat jadi kalau main game bisa lebih stabil jadi langsung masukin aja Aduh salah belum gua copy cinta nih kita copy disini tentu saja gua bakal masukin velunya velunya itu satu ya karena gua butuh GPU gua tentang itu kan masih pantheredon 110 deh kalau semuanya sudah dimasukin enggak perlu di restart enggak perlu for stop set editnya enggak perlu enggak perlu udah langsung aja main karena ini bakalan langsung masuk ke Android propertize langsung kalian cek aja di set edit buat pembuktiannya dan ya mungkin segitu aja komen kalau kalian masih mau konten seperti ini spam komen aja spam komen cuman jangan maksa gitu loh tolong ini gua ada kerjaan juga gitu diri live dan ya see you next video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati